Kalau saya belum nambah lagi saya pulang dulu itu bisa nggak ya, Kak? Piyo-piyo, finismu kapan, Sayang? Tanggal 30, Kak, Januari. Tanggal 30 Januari terus? Saya ingin pulang dulu karena di rumah ada urusan, jual belilah, itu tanah, yang karena atas nama saya. Terus nampak kamu pulangnya, Sayang? Iya, saya mau cuti pulang di bulan November, Kak. November, finis kontra kamu Desember? Iya. Finisnya Januari, Kak, tanggal 30. Oke, oke, masih ada 1 bulan, 2 bulan. Oke, terus? Terus kalau saya cuti, ambil cuti pulang dulu untuk ngurusin yang di rumah itu bisa nggak ya, Kak? November tanggal berapa, balik lagi tanggal berapa, Sayang? Sebulan, Kak. Jadi kalau misalnya pulang tanggal 1, balik lagi di Desembernya, Kak. Di Desember tanggal 1? Iya. Berarti masih ada 2 bulan lagi? Iya, Kak. Setahu saya nggak ada masalah sih, Mbak. Setahu saya nggak ada masalah, tapi saya tidak tahu ya, karena peraturan di imigrasi itu, imigrasi Indonesia itu bukan hak saya ya. Sekali lagi saya tidak bisa mengatakan, oh Miss Juni ngomong bisa, tapi ternyata nggak bisa. Karena ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi saya tidak berani ngasih jawaban yang pasti. Kalau paspornya nggak ada masalah, tapi masik kamu lebih baik suruh dia proses renew juga. Posisi kamu pulang, jadi masik kamu suruh proses renew. Jadi setidaknya kamu ada informasi bahwa kamu itu sudah renew. Tapi kan kalau udah renew gitu kan paspornya kan ditahan, Kak? Enggak. Oh? Ditahan cuma seminggu aja. Oh, selepas itu boleh dipinjam dulu gitu ya, Kak? Boleh, boleh, saya. Boleh. Berarti saya itu bilang sama bos untuk nambah dulu, tanda tangan dulu, dikasihkan semua dokumennya ke sana, baru nanti saya beli itu ya, Kak, tiketnya ya. Oh, iya, iya, iya. Cuma cukup segitu aja ya, Kak, ya? Iya, cukup, Mbak. Yang penting uangnya juga cukup. Yang paling penting kan uangnya, pulang Indonesia itu paling penting kan uangnya. Iya, ini mau jual beli dan sertifikat atas nama saya, harus ada saya gitu loh, Kak. Oh, siap, 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 siap. Iya, jadi orang rumah itu yang beli nggak mau kalau cuma perwakilan gitu. Oh, oke. Iya, masalahnya cuma itu. Iya, ada yang lain lagi. Jadi nggak masalah, kalau nggak masalah itu berani. Kalau Miss Yuni bilang jangan dulu, saya pun nggak berani melangkah sebenarnya. Takutnya di bandarannya itu loh, Kak. Saya, 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 Markona. Saya, 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 Markona. Yuh, jangan taruh kepala aku di atas meja, lihat kepala uang aku nguling-nguling. Seolah-olah aku yang membenarkan. Kasus per kasus, ada yang bisa, ada yang tidak, sayang. Kalau menurutku, kalau memang tidak keburu-buru, mendingan Kamu barengan sama lebaran itu loh, kan habis renew visa turun baru pulang Indonesia itu lebih baik lagi. Paham nggak maksudku? Kalau bisa ditunda, lebih baik ditunda. Halo? Ini yang dibuangnya? Iya, masalahnya yang jual, yang beli itu kan orang Jakarta mau pulang lagi gitu. Oh, berarti kan mepet. Sebenarnya, kalau bilang 100% boleh itu nggak. Tapi setahu saya, ada beberapa anak yang mepet itu nggak ada masalah gitu loh. Paham nggak maksudku? Oh gitu. Ya, paham nggak. Yang pentingnya dongannya aja di Jopo-Japu aja. Jopo-Japu. Iya, kalau aku ngomong bisa nggak bisa, gue lah. Sulapan gue lah. Iya, karena saya juga udah ngomong sama agen. Terus agen bilang, jangan dulu. Katanya tanda tangan dulu. Terus nambah udah dapat visa baru baru pulang gitu. Itu menurut saya lebih amannya. Tapi, kayak kamu keburu nggak ada masalah. Faham nggak maksudku? Jadi, jawaban saya itu tidak bisa garansi bahwa apa yang saya katakan ini semuanya benar loh Mbak. Jangan berpatokan pada saya. Cuman, kalau masih ada visa kan boleh kemana-mana gitu loh. Faham nggak? Iya. Karena kemarin kan bilangnya gini, kamu bisa ke sini 2 bulan sebelum habis juga nggak apa-apa gitu. Dia bilangnya begitu. Iya, nggak ada masalah. Cuman kan kamu lebih amannya. Jadi, tidak ada masalah tapi lebih amannya. Tahu sendiri Indonesia antar bandara kurang ini, kurang itu. Iya, Kak. Kalau paspor masih panjang, Kak, sampai 2025. Mantap. Yowes, kita tunggu ya. Updateannya ya. Makasih ya, Kak. Yuk, 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 bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, sebentar-sebentar. Jangan semua orang menganggap bahwa kata-kata saya itu semuanya total benar. Itu case per case ya. Eh, kemarin itu ada anak yang data ganda masuk sini lolos. Nggak ada masalah. Karena dia tidak pernah melakukan kriminal yang lainnya. Jadi, data ganda di bandara diketahui. Data ganda, visanya turun, masuk Hongkong. Nggak ada masalah. Tapi, dia harus sidang, sidang, sidang. Tapi, ada anak yang di bandara, dua anak atau tiga anak dicekal. Yang satunya dicekal karena dia kasus kriminal. Yang satunya dicekal karena apa? Karena vagina atau apa belum dibayar. Jadi, satu-satu kasusnya nggak sama ya. Jadi, saya tidak bisa menjanjikan bahwa apa yang saya katakan itu semua akan sama. Jadi, beda-beda. Ada yang kasus ringan, kasus berat, kasus terberat. Dan semuanya bukan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Juga berdasarkan pengalaman yang lainnya. Jadi, pengalaman saya itu karena kalian yang memberitahu. Jadi, jangan jadikan patokan full. Saya lebih suka kalian cari informasi lebih lengkap aja di luar sana. Karena satu-satu kejadian itu tidak sama. Itu aja dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan jangan lupa sedekah. Amin.